Seri Tigesit 2023 kembali digelar Skadron Udara 5, Skadron Udara 11, dan Skadron Udara 33 di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Latihan dilakukan untuk melatih kesigapan para personil TNI Angkatan Udara. Seri Tigesit yang digelar selama dua hari juga disimulasikan penurunan paksa atau force down pesawat yang melanggar daerah teritorial NKRI. Setelah penurunan paksa pesawat dilanjutkan dengan aksi pasukan dengan senjata lengkap masuk ke dalam pesawat untuk mengamankan para penumpang. Dalam simulasi juga dihadirkan anjing pelacak yang mengendus barang terlarang di dalam pesawat. Kita laksanakan selama dua hari, pagi dan malam. Jadi kita menguji kemampuan untuk penerbang tempur baik menembak pagi, siang maupun malam. Kemudian juga kemampuan dari pesawat yang lain, pesawat intai maupun pesawat angkut dalam melaksanakan kegiatan di malam hari dan di siang hari. Entah itu sifatnya pengintaian, dropping, penembakan, ataupun kegiatan yang lain yang sifatnya daylight maupun nightlight. Kalau untuk Fosdun ini, untuk pelaksanaan kegiatan pesawat yang di Fosdun adalah pesawat angkut. Kita simulasikan menggunakan pesawat Boeing 737 dan yang sebagai penindaknya adalah pesawat Sukhoi 27 dan 30 dari 2011 sebagai unsur penindak high speed. Simulasi penurunan paksa pesawat asing ini juga melibatkan 500 personil gabungan TNI Angkatan Udara. Gufran Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV Terima kasih telah menonton!